selamat menikmati masih sering sekali dijumpai di alam-alam bebas berikut ini saya akan informasikan burung cucak-cucakan yang terdapat di Indonesia cucak kurincang atau putilang sutra burung ini menyebar hingga di beberapa hutan pada Asia Tenggara pada habitat aslinya burung ini hidup berkelompok dengan jumlah total sekitar 8 ekor untuk mengenali cucak kurincang atau cucak sutra sangatlah mudah hal ini karena warna bulu dari cucak kurincang cukup mencolok dengan warna kuning jaitunnya bagian kepala dari burung ini memiliki warna hitam yang berkilau kebiruan tidak hanya itu kunikan yang dimiliki oleh matanya yang berwarna biru cucak gunung atau cucak wilis awal penyebaran burung ini cukup terbatas hanya sekitar pulau Sumatera, Jawa, dan Bali namun saat ini cucak gunung sudah dapat ditemukan di beberapa pulau di Indonesia lainnya ciri fisik dari burung ini adalah panjangnya sekitar 20 cm dengan corak yang terdiri dari beragam warna warna yang terletak pada cucak gunung adalah putih pada bagian dada hingga pangkal tungit coklat jaitun pada bagian atas tubuh area sisi-sisi bawah mata hingga paruh yang berwarna hitam kecoklat dan kuning yang berada di bagian pipi depan dan belakang mata cucak putilang atau putilang burung putilang bisa dibilang merupakan jenis yang paling populer di Indonesia bahkan jenis burung ini masih mudah dijumpai di beberapa daerah khususnya wilayah Jawa burung putilang sangat dijemari para pecinta burung kicau karena suaranya yang merduk serta penampilannya yang unik dan cantik putilang emas burung cantik ini hampir serupa dengan burung pada umumnya dimana dirinya sangat senang mengkonsumsi berbagai buah segar seperti pisang dan pepaya untuk mengembalikan tenaganya kembali namun anda juga bisa memberi fuller kasar apabila tidak ingin repot memeliharanya dijamin putilang emas akan senang sekali diberikan beberapa pakan tersebut secara rutin selain pakan utama jangan lupa untuk memberikan makanan ekstra seperti jangkrik, gula tongkong dan masih banyak lagi serangga lainnya mengapa pemberian makanan tambahan ini begitu penting? sebab ada beberapa kandungan gigi yang bisa didapatkan yang mungkin tidak ada di dalam makanan utamanya cucak krawis atau cak bayam burung satu ini menjadi burung kicau yang cocok untuk anda miliki burung ini pun juga memiliki jenis suara yang terdengar sangat khas dimana terbilang cukup mempunyai kicauan yang lumayan keras burung ini pun juga merupakan burung yang mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga anda pun nantinya tidak terlalu susah ketika baru pertama kali membelinya karena burung cucak bayam ini cukup mudah untuk beradaptasi hal ini terlihat dari para pecinta burung kicau yang membeli burung cucak krawis dan membawa pulang untuk pertama kalinya para penyuka burung tersebut membuktikan bahwa ketika mereka membeli bakalan cucak krawis tersebut para pemilik ini dapat menikmati kicauan dari suara burung ini hanya dalam hitungan hari saja sehingga burung kicau ini menjadi salah satu burung yang disukai oleh penyuka burung merbah cerucuk atau terucukan merbah terucuk atau bisa juga disebut dengan terucukan merupakan jenis burung yang berkelompok dan senang berada di tempat terbuka di habitat aslinya burung ini pun sering mencari makanan hingga bertengger dengan jenisnya sendiri bahkan hampir seluruh kegiatannya dikerjakan sejarah berkelompok maupun bergabung dengan jenis merbah yang lain oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah akhir kata saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati